Halo cofrens, disini ada soal nih, coba kita kerjakan sama-sama ya. Diketahui sebuah balok berukuran 12 cm x 4 cm x 3 cm. Jadi kita tuliskan disini, panjangnya adalah 12 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm. Kita lambangkan dengan P, L, dan T. Yang ditanyakan, yang pertama adalah panjang diagonal ruang balok, lalu luas permukaan, dan volumenya dari balok ini. Kita mulai dari yang A, panjang diagonal ruang balok itu adalah sebuah garis yang bergerak dari sudut ini ke sudut ini. Nah, dia membagi balok seperti ini. Nah, untuk mencarinya, kita gunakan rumus akar dari panjang dikuadratkan, ditambah lebar dikuadratkan, ditambah tinggi dikuadratkan. Nah, panjang lebar dan tingginya sudah diketahui, jadi kita sudah bisa menggunakan rumus ini. Kita lambangkan diagonal dengan D, jadi D itu sama dengan akar dari panjangnya 12 dikuadratkan, lalu lebar itu 4 dikuadratkan, lalu ditambah tinggi, yaitu 3 dikuadratkan. 12 kuadrat itu bisa kita tuliskan sama dengan 12 x 12, lalu 4 kuadrat itu bisa kita tuliskan 4 x 4, lalu 3 kuadrat itu bisa kita tuliskan 3 x 3. 12 x 12 hasilnya adalah 144, lalu ditambah dengan 4 x 4 hasilnya 16, dan 3 x 3 hasilnya 9. 144 ditambah 16 hasilnya adalah 160, lalu kita tambahkan lagi dengan 9, hasilnya adalah 169. Jadi, ini sama dengan akar dari 169. Untuk mencari akar ini, kita membutuhkan tabel pangkat 2. Nah, kita akan bagi 169 ini menjadi 2 bagian, yaitu angka di depan dan 2 angka di belakang. Nah, kita lihat angka di depannya ini adalah 1. Coba nih, koferensi lihat di sini. Mana yang jika dikuadratkan itu mendekati 1, tapi tidak boleh lebih dari 1. Ya, ini ya angka 1 ini. Nah, angka 1 ini itu merupakan hasil dari 1 kuadrat. Jadi, kita tuliskan di sini sama dengan 1. Lalu, di sini kita lihat 2 angka terakhir ini. Angka terakhirnya adalah 9. Coba nih, koferensi lihat di sini. Mana yang jika dikuadratkan, itu angka terakhirnya adalah 9. Ya, ini ya. 3 kuadrat yang hasilnya 9, dan 7 kuadrat yang hasilnya 49. Nah, yang mana yang harus kita pilih? Untuk kita lihat, kita lihat dulu nih angka depannya. Angka depannya tadi ini adalah 1. 1 kuadrat itu sama dengan 1. Kita kurangi dengan angka depan ini, hasilnya adalah 0. 0 itu lebih kecil daripada 1. Karena lebih kecil, maka kita juga pilih angka yang lebih kecil, yaitu 9. 9 itu merupakan hasil dari 3 kuadrat. Jadi, ini kita tuliskan 3. Nah, jadi akar dari 169 itu adalah 13 cm. Jadi, panjang diagonal dari ruang balok ini adalah 13 cm. Selanjutnya, kita cari luas permukaan balok dengan rumus 2 dikali P kali L, ditambah L kali T, ditambah P kali T. Ini semua sudah diketahui, jadi tinggal kita masukkan saja. Sama dengan 2 dikali, 12 kali 4, ditambah 4 kali 3, ditambah 12 kali 3. Ingat, perkalian itu akan kita kerjakan duluan ya. Nah, di sini, jadi sama dengan 2 kali, 12 kali 4 itu 48. 4 kali 3, hasilnya 12. Dan 12 kali 3, hasilnya 36. Ini dalam tanda kurung, jadi ini kita kerjakan duluan. Jadi, sama dengan 48 tambah 12, hasilnya 60, lalu ditambah dengan 36, hasilnya adalah 96. Nah, 2 kali 96, hasilnya adalah 192. Jadi, luas permukaannya adalah 192 cm persegi. Terakhir, untuk mencari volume, rumusnya adalah P kali L kali T. Jadi, sama dengan 12 kali 4, dikali dengan 3. 12 kali 4, hasilnya 48, dikali dengan 3, hasilnya adalah 144 cm3. Jadi, full M dari balok ini adalah 144 cm3. Nah, sudah selesai, co-friends. Gimana? Gampang, kan? Jangan lupa untuk terus mahat belajar ya. Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.